Beralih ke informasi lain, sodara pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah akan berkoordinasi dengan seluruh kepolisian di Sulawesi dan Kalimantan termasuk aparat negara Malaysia dalam memburu para bandar narkoba yang kerap menyelundupkan barang haram tersebut masuk ke wilayah ini. Setelah berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 25 kg yang diketahui berasal dari negara jiran Malaysia, pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah telah bekerjasama dengan seluruh Direkturat Reserse Narkoba di Pulau Sulawesi dan Kalimantan untuk meminimalisir penyelundupan barang haram tersebut masuk ke daerah ini. Kapolda Sultan Irjenpol Syafril Nursal mengatakan, barang haram yang masuk di daerah ini rata-rata berasal dari Malaysia. Untuk itu pihaknya segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian negara Malaysia melalui Mabes Polri untuk memburu para bandar. Bahkan juga karena kita lihat sumbernya itu juga dari Kalimantan Utara, saya juga meminta untuk dilibatkan dari Kalimantan Utara. Bahkan juga polisi Malaysia, supaya kita bisa bertukar informasi, saling bertukar informasi untuk bisa mencegah, meminimalisir terjadinya peredaran narkoba. Pihak kepolisian juga menyebut, jika daerah ini telah menjadi salah satu pasar peredaran narkoba karena letaknya sangat strategis, sehingga mudah masuknya narkoba di wilayah lain. Sesuai data dari pihak Polda Sulteng, jika daerah ini telah menduduki peringkat keempat penggunaan narkoba terbesar di Indonesia. Aryan Saputra, Kontributor TVRI, Sulawesi Tengah.